Amar putih meminta korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku Youtuber serta Awakpedia Serta pemeriksa yang selalu ikut mengikuti konten-konten Ayah Saddam Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Di sini Ayah Saddam akan mengangkat kisah Amar putih meminta korban Mari kita simak sama-sama Kisahnya Kamar putih meminta korban Saat itu saya sedang berjalan Menuju suatu tempat Dimana sahabat lama Sedang membutuhkan saya Singkat kata Setelah saya sampai di tempat Obrolan demi obrolan Ternyata intinya adalah Banyak tetangga-tetangga yang Kena korban Entah korban apa Tiba-tiba Dia menghilang Tidak ada jasad Sehingga Warga setempat Rame berbincang-bincang Tentang masalah korban Tanpa Tanpa wujud Walaupun memang ada korban Pasti Ada jasadnya Disitulah Saya dibutuhkan oleh warga Lantas saya sampai bermalam Saya coba Berkomunikasi Kontak dengan lingkup Dimana Keberadaan mereka Ternyata Ternyata Ada salah satu Seseorang Yang memiliki Kekayaan yang menyimpang Katakanlah Ngeprit Dia memiliki Ciri khas ruangan Adalah Kamar yang serba putih Disitulah Orang-orang Yang menjadi korbannya Tanpa mengulur-ngulur Waktu Saya langsung Datangi tempat itu Lantas Situan rumah Merasa kaget Karena sama-sama Tidak kenal Singkat kata Saat itu jugalah Saya sempat debat Karena dia tidak mengakui Kesalahannya Lantas Karena saya Mengetahui sebelumnya Sesalam mata batin Saya langsung Datangi Kamar itu Lantas Ada satu Seseorang Berbadan tegap Tinggi Katakanlah Bodyguard Dia menghalangi Jalan saya Dia menangkis saya Lantas Saya Terpaksa Mendorong dia Dengan Arahan tangan Dia langsung Jatuh Saya langsung Masuk ke ruangan Disitulah Terjadi Perdebatan Sangat Menegangkan Antara Si bodegat Dengan si pemilik rumah Saya mengatakan Saya mengatakan Jadi andalah Pelakunya Ini penduduk Warga sini Kalau kalian tahu Saya laporkan Masuk Bui Si ibu ini kaget Masuk Bui Kata si ibu Ya Anda jangan Mengelak Ini buktinya Orang-orang yang Merasa kehilangan Yang ada di kampung Sebelah Ada di sini Semua Lihat Jangan pernah Bilang Semua orang Tidak tahu Saya melihat Atas izin Allah Saya katakan Demikian Tidak lama Kemudian Karena saya Bawa persiapan Air doa Saya cipretin Orang-orang itu Akhirnya mereka Sadir semuanya Yang Warga merasa Kehilangan Mereka sadir semua Saya suruh mereka Keluar semua dulu Semuanya Akhirnya Saya cipretin lagi Yang kedua kalinya Ketempat tidur itu Langsung Terbakar Sehingga Si ibu Dan bodegat itu Kabur Tunggang Langgang Saya kejar mereka Sambil Saya membicarakan Kepada orang-orang tadi Ternyata Penduduk Sudah menunggu Di depan Akhirnya Saya suruh Mereka yang Tadinya jadi korban Yang suruh pulang Saya kejar si ibu Sama Si ibu Dikat itu Ternyata Di belakang saya Sudah mengikuti Ular raksasa Disitulah Ular raksasa Adalah Persembahan Persembahan Yang selama ini Si ibu itu Menyembah kepada dia Lantas si ibu itu Setiap Mbun-bunnya Biar dia Diam Disitu Supaya Tidak Terlibat Terhadap Si ular tadi Yang selama ini Disembah-sembah Lantas saya Melanjutkan Berhadapan dengan Si ular itu Singkat kata Ular itu Keterbakar Dia menghilang Begitu saja Lainnya Saya lanjutkan Si ibu itu Saya sadarkan Si ibu itu Begitu dia sadar Dia langsung Bersucu dihadapan saya Dia minta Amat Dia minta Ampun Saya katakan Bu Kalau minta Ampun Pertobat Lana Suha Di hadapan Allah Insya Allah Akan saya bimbing Demikianlah Saudara-saudara Tujuan saya Hanya satu Meluruskan Tujuan orang Kejalan Allah Kejalan Allah Lapan